Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Marcus Garan, yang sedang masuk ke sebuah klub. Dimana setiap melancarkan aksinya, Marcus selalu menyamar menggunakan jenggot dan juga kumis palsu. Hingga saat melihat targetnya memasuki toilet, Marcus pun mulai melancarkan aksinya. Selesai dengan itu, Marcus kemudian memberitahu mentornya yang bernama Robert, kalau targetnya sudah berhasil dia habisi. Dan kemudian, Robert kembali memberi pekerjaan kepada Marcus dan memintanya beraksi jam 8 besok malam. Yang mana pada awalnya, Marcus menolak tawaran itu karena bertepatan dengan hari jadinya bersama sang istri yang ingin ia rayakan. Namun karena terus dipaksa, Marcus pun akhirnya mau menerima pekerjaan tersebut. Marcus sendiri memiliki seorang istri bernama Ami dan putri sematawa yang mereka bernama Kimberly. Dimana keluarga kecil ini terlihat sangat bahagia, namun sang istri tidak mengetahui kalau Marcus adalah seorang pembunuh bayaran. Tidak berselang lama, Marcus mendapatkan telpon dari Robert yang memintanya datang ke sebuah kafe jam 8 malam ini. Sementara Ami juga terlihat sedang bersiap untuk merayakan hari jadinya bersama Marcus. Namun entah kenapa, malam harinya Ami juga pergi ke sebuah kafe tempat di mana Marcus ingin melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Tidak berselang lama, Marcus melihat targetnya yang baru datang dan langsung mengikutinya menuju ke sebuah ruangan. Sedangkan Ami yang melihat Marcus juga mengikutinya dari belakang. Namun Marcus yang tidak menyadari kalau si istri berada di sana, ia pun tetap melancarkan aksinya menghabisi tiga orang gangster yang sedang bermain judi. Di sini Marcus berhasil menghabisi semua targetnya, namun saat bersamaan, istrinya yang berada di depan pintu juga ditembak oleh orang tak dikenal. Yang pada akhirnya, sang istri pun meninggal di tempat yang membuat Marcus sangat merasa terpukul. Satu tahun kemudian, terlihat Marcus yang masih bersedih dan selalu terbayang dengan kejadian buruk yang menimpa sang istri. Dan diketahui, Marcus juga memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Di mana dia lebih memilih fokus untuk menyelidiki siapa yang telah menghabisi istrinya, dan dia berniat ingin balas dendam. Di samping itu, mertuanya juga menyarankan agar Marcus lebih memperhatikan putrinya. Karena dia tidak ingin Kimberly yang sudah kehilangan ibu, sekarang malah kehilangan sosok ayah yang memperhatikan dia. Dan kemudian, mereka pun merayakan ulang tahun Kimberly tanpa sosok ibu di sampingnya. Tidak berselang lama, Marcus kedatangan seorang pria bernama Roman yang nampak sangat mengenal Marcus. Entah siapa Roman sebenarnya, namun yang jelas dia mengaku dikirim oleh atasannya untuk mengajak Marcus bekerja dengan mereka. Di mana Roman meminta Marcus untuk memburu seorang raja pembunuh yang bernama Dracos dengan bayaran 10 juta dolar. Akan tetapi Marcus menolak tawaran tersebut, dan mengatakan kalau dia sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Mendengar itu, Roman lalu memberikan nomor teleponnya jika nanti Marcus berubah pikiran. Tak lama setelah Roman pergi, Marcus mendapatkan telpon dari mertuanya yang memberitahu kalau putrinya masuk rumah sakit. Usut punya usut, rupanya Kimberly mengalami gagal jantung dan jalan satu-satunya untuk sembuh harus dilakukan operasi. Menyadari kalau dia membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi Kimberly, Marcus kemudian menghubungi Roman dan terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Sebelum pergi, Marcus pun menemui Robert mentornya, dan memberitahu kalau dia akan melakukan kontrak di Jepang untuk memburu si raja pembunuh yang bernama Dracos. Mendengar itu, Robert sempat melarang Marcus pergi karena Dracos adalah sosok pembunuh yang sangat berbahaya, dan bahkan tidak ada yang tahu bagaimana mukanya dan di mana tempat tinggalnya. Namun Marcus mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan dan terpaksa menerima pekerjaan ini, sebab dia membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi putrinya. Setelah itu, Marcus pun berangkat ke kota Tokyo, Jepang dan disambut oleh Roman di sebuah motel. Yang kemudian, Roman membawanya masuk ke sebuah ruangan, yang mana di sana sudah ada enam orang pembunuh bayaran lain yang berasal dari berbagai negara. Setelah mengumpulkan mereka semua, atasan Roman kemudian berbicara melalui monitor dan memberitahukan kalau dia adalah tuan mereka. Di mana dia juga membacakan latar belakang para pembunuh bayaran yang dia rekrut. Dimulai dari Marcus, seorang mantan intelijen Amerika Serikat yang beralih profesi sebagai pembunuh bayaran. Asha Hana, mantan agen MI6 Inggris yang dipecat secara tidak terhormat. Scott Angus, mantan anggota J-2 yang digulingkan oleh rekan-rekannya sendiri, dan sekarang masih diburu untuk dihabisi. Accord Disson, mantan komandan pengintai Angkatan Laut yang dikenal sangat brutal. Kemudian ada Ken, si Ahli Pedang yang pendiam namun sangat mematikan. Rick Nigel, seorang tentara bayaran yang rela melakukan apa saja demi uang. Dan yang terakhir Zachary Hebron, seorang penembak J-2 mantan pasukan militer swasta, yang dikenal tidak mau bekerja di bawah aturan. Setelah membacakan semuanya, atasan Roman pun merasa terpukau dengan keahlian mereka masing-masing. Dan kemudian, dia memberitahukan kalau ini adalah permainan, di mana mereka harus menghabisi si raja pembunuh bernama Dracos, dan siapa yang lebih dulu menghabisinya maka dialah yang mendapat hadiah 10 juta dolar. Mendengar itu, mereka semua pun merasa tertipu karena Roman tidak memberitahukan mereka terlebih dulu kalau sistem kerjanya seperti itu. Dan bahkan, Zachary Hebron memutuskan untuk keluar, namun di saat itu juga ia pun langsung dihabisi. Melihat itu, semua peserta pun tidak punya pilihan selain mengikuti semua permainan ini. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Dracos si raja pembunuh yang harus mereka habisi adalah orang yang membuat permainan ini, yang sekarang mereka lihat di layar monitor. Dan diketahui, Dracos melakukan ini untuk mencari tahu siapakah yang lebih baik di antara mereka, sekaligus untuk menguji kemampuan dia sendiri yang berjuluk King of Killer. Setelah menjelaskan semuanya, Dracos pun memberi mereka waktu 24 jam untuk bersiap sebelum kemudian masuk ke permainan. Malam harinya, mereka kembali berkumpul untuk makan malam dan Dracos meminta mereka untuk beristirahat cukup malam ini, karena besok pagi mereka akan menghadapi dirinya satu persatu. Saat bersamaan, Marcus mendapatkan telpon dari Kimberly yang mengatakan kalau dia rindu dengan ayahnya. Mendengar itu, Marcus pun berjanji akan kembali secepatnya jika pekerjaannya sudah selesai, dan dia meminta Kimberly untuk bersabar. Namun setelah menutup telponnya, Asya tiba-tiba saja muncul dan berniat ingin menghabisi Marcus. Karena menurutnya, semakin sedikit peserta maka semakin besar kemungkinan dia untuk mendapatkan hadiah. Untungnya, Marcus berhasil melumpuhkan Asya dan mengatakan kalau mereka semua harus profesional. Semua peserta pun mulai mempersiapkan dirinya di kamar masing-masing, sebelum memulai permainan besok pagi. Hingga setelah waktu yang ditentukan tiba, mereka semua pun diberi senjata sesuai dengan senjata yang biasa mereka gunakan untuk membunuh. Dan kemudian, Dracos meminta mereka untuk mengambil koin yang sudah disiapkan satu persatu. Yang mana koin paling rendah, maka dialah yang akan lebih dulu memasuki lift untuk menghadapi Dracos. Disini Marcus mendapatkan koin paling rendah dan harus masuk lebih dulu. Namun karena Scott sangat berambisi untuk membawa pulang hadiah, ia pun menukar koin milik Marcus dan langsung memasuki lift berharap bisa menghabisi Dracos lebih dulu. Sementara para peserta lain, dapat menyaksikan pertarungan tersebut dari layar monitor. Di sini Scott dibuat kewalahan, karena Dracos dapat muncul dari segala arah, dan bahkan banyak sekali jebakan yang bisa dikendalikan Dracos di ruangan tersebut. Yang pada akhirnya, Scott pun tewas pada permainan ini. Melihat itu, Marcus merasa tidak adil dengan permainan ini, dan dia merasa mereka tidak akan menang melawan Dracos, sebab dia banyak memiliki jebakan yang dapat ia kendalikan. Oleh karena itu, Marcus pun meminta Dracos untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Dracos yang merasa tertantang dengan itu, ia pun menyetujui permintaan Marcus, namun dengan syarat ia hanya akan menghadapi empat orang dari mereka. Yang artinya, satu dari mereka harus masuk sendirian terlebih dulu. Dan sesuai dengan nomor urutan selanjutnya, Accord Dyson pun masuk ke lift untuk menghadapi Dracos. Di sini, mereka menyaksikan Dracos dengan mudah menghajar Accord Dyson. Dan bahkan, dia juga menghabisi Accord Dyson dengan sangat brutal menggunakan pisau. Selesai dengan itu, Dracos kemudian menyuruh mereka berempat masuk untuk menghadapinya. Dan sebelum masuk ke dalam, Marcus meminta mereka semua tetap bersama agar lebih mudah menghadapi Dracos. Namun saat keluar dari lift, tiba-tiba saja Dracos melempar granat ke arah mereka, yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Saat menyisiri ruangan, Marcus bertemu dengan seorang wanita yang sudah menunggunya dengan pedang, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Untungnya, Marcus berhasil menghabisi wanita ini dan kembali berjalan untuk mencari Dracos. Sementara Asya sendiri, terlihat tertangkap oleh Dracos dan akhirnya tewas dengan cara mengenaskan. Di sisi lain, Marcus yang mencari keberadaan Dracos malah bertemu dengan Rick Nigel yang langsung menyerangnya. Karena di sini, Rick Nigel tidak mau membagi hadiahnya, sehingga dia pun berniat untuk menghabisi para peserta lain sebelum mereka berhasil menemukan Dracos. Namun pada akhirnya, justru dialah yang dihabisi oleh Marcus. Sedangkan Ren si ahli pedang, terlihat bertemu dengan Dracos yang juga menunggunya dengan pedang, sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa Marcus yang masih hidup, dan kemudian ia pun bertemu dengan Dracos di sebuah ruangan. Yang mana di sini, Marcus mengajak Dracos untuk berduel dengan tangan kosong dan meletakkan pistolnya di atas meja. Namun sialnya, Dracos malah menyerangnya dengan shotgun. Saat Marcus ingin menghabisinya, Dracos tiba-tiba saja mematikan semua lampu dan kembali menyerang Marcus dari belakang. Di sini, Marcus yang terluka mampu membalikan keadaan dan hampir saja berhasil menghabisi Dracos. Namun di saat itu juga, Roman tiba-tiba saja muncul mengancam Marcus dengan pistol. Yang kemudian, mereka pun langsung memberikan hadiah berupa kartu kepada Marcus, yang mana kartu tersebut dapat mengakses rekening di sebuah ban yang berjumlah 10 juta dolar. Sehingga terungkap, ternyata alasan Dracos membuat permainan ini hanya untuk mencari seorang partner kerja. Karena diketahui, Dracos ingin menghabisi para pembunuh internasional yang diduga ingin menciptakan tatanan dunia baru, yang menurutnya itu justru akan mengacaukan dunia. Sehingga, dia pun membutuhkan seorang partner yang lebih kuat darinya untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan orang itu adalah Marcus. Namun Marcus yang mendengar itu tidak memberikan respon, dan hanya mengatakan kalau sekarang dia ingin pulang untuk bertemu dengan putrinya. Yang kemudian, Marcus pun langsung berjalan pergi dari sana. Enam bulan kemudian, terlihat Marcus dan putrinya yang sedang berada di sebuah restoran, dan Kimberly sudah sembuh dari sakit yang dideritanya. Tidak berselang lama, Dracos juga datang ke sana dan memberikan rekaman video kepada Marcus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan kalau ternyata pelaku pembunuh istrinya adalah Robert yang merupakan mentor kepercayaan Marcus. Dan diketahui, pada kejadian itu Robert mengkloning ponsel milik Marcus, dan meminta si istri datang ke kafe tersebut. Entah apa tujuan Robert menghabisi istri Marcus, namun yang jelas Dracos memberitahu kalau Robert juga bergabung dengan para pembunuh internasional yang ingin menciptakan tatanan dunia baru. Oleh karena itu, dia mengajak Marcus bekerja sama dengannya untuk membasmi mereka semua. Mendengar itu, Marcus pun mengatakan kalau dia siap untuk membantu Dracos, tapi dia ingin membuat beberapa aturan terlebih dulu. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film King of Killer yang kemungkinan akan ada part 2-nya. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini, atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!